Intro Pembantayan di Bali dan protes Suhok Gi Ditulis oleh Hendy Johari dari Historia.id Pasca insiden gerakan tanggal 30 September tahun 1965 ribuan orang yang diduga anggota Partai Komunis dibunuh secara keji Aktivis mahasiswa terkemuka pun mengecamnya sebagai bencana kemanusiaan yang tak terperi Tahun 1967 NBC TV menayangkan hasil liputan mereka di Indonesia Pasca terjadinya gerakan tanggal 30 September tahun 1965 Menurut laporan salah satu jaringan televisi di Amerika Serikat tersebut Kurang lebih 300 ribu orang yang diduga sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia telah terbunuh di Indonesia Itu terjadi akibat aksi balas dendam kaum non-komunis menyusul gagalnya kudeta yang dilakukan oleh PKI Salah satu tempat yang diliput oleh kru NBC TV adalah Bali Di sana sepanjang 1966 puluhan ribu manusia telah kehilangan nyawanya Proses pembunuhan mereka berlangsung secara sadis dan dingin Sebagian korban bahkan terkesan pasrah dengan nasibnya sendiri Mereka datang kepada Dewan Desa dan bertanya kapan mereka akan dibunuh Setelah diberitahu waktunya mereka lantas minta izin untuk Bersembah yang dulu dipurah dan pamit kepada sanak keluarga Besoknya mereka menyerahkan diri lalu digiring ke pemakaman desa dan langsung dipenggal dengan pedang Ungkap rata seorang profesor muda yang juga ikut dalam operasi pembersihan orang-orang komunis di Bali Dalam buku bertajuk pengabdian Korps Baret Merah yang dikutip oleh Julius Por dalam G30S Fakta atau Rekayasa Disebutkan operasi penumpasan orang-orang komunis di Bali berawal pada tanggal 7 Desember tahun 1965 Saat itu pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD di bawah pimpinan Mayor Infanteri Jasmin baru mendarat di Pulau Dewata tersebut Seperti di daerah-daerah lain, Kolonel Sarwo Edi Wibowo mendampingi tim RPKAD yang bertugas ke Kodem 17 Udajana Ungkap Por, target pertama penumpasan dilakukan terhadap salah satu donatur sentral daerah besar PKI Bali, bernama I. Gede Puger Pada tanggal 16 Desember tahun 1965, ratusan mata warga Denpasar menyaksikan Puger yang kedua tangannya terikat Diseret oleh para prajurit RPKAD dan masa binaan tentara Puger yang berbadan gempal kemudian ditusuk dengan sebilah pisau komando hingga ususnya terburai Sebelum kemudian kepalanya ditembak sampai tewas seketika Saya menyaksikan bagaimana masa di Bali membunuh Puger Ungkap Ben Mboy dalam buku memuar seorang dokter prajurit Pamong Praja Menurut Mboy, dirinya sempat merasa aneh bagaimana masyarakat Bali yang terkenal halus dan peramah Saat itu ternyata bisa berubah menjadi beringas dan sangat kejam Dalam waktu yang lain, Mboy juga menyaksikan ada orang yang begitu saja dianggap komunis disiksa sampai mati Bahkan ada yang dibakar hidup-hidup Kegilaan di Bali sepanjang Desember tahun 1965 sampai Januari tahun 1966 Memunculkan protes keras berbagai pihak Salah satunya dari Suhok Gi, aktivis mahasiswa anti-Sukarno dan salah satu sekutu Angkatan Darat Dalam artikelnya di Mahasiswa Indonesia edisi Desember tahun 1967 Gi menyebut peristiwa di Bali sebagai malapetaka yang mengerikan dan suatu penyembelihan besar-besaran Yang mungkin tiada taranya dalam zaman modern ini Pada awal tulisannya itu, Gi bilang bahwa dengan menyatakan protes Bukan berarti dia membela Gestapo PKI Ataupun dapat membenarkan cara-cara mereka saat menghabisi lawan-lawannya Perlakuan mereka yang kejam dan biadab tentunya harus kita lawan dan kutuk Tetapi tidak sekaku dan sebiadab mereka pula Ujar Suhok Gi, Gi juga mengecam tokoh Partai Nasional Indonesia Bali Bernama Wedagama yang menyerukan orang-orang Bali untuk membunuh orang-orang PKI Karena menurutnya itu dibenarkan oleh Tuhan dan tidak akan disalahkan oleh hukum yang berlaku Menurut Gi, apa yang diserukan oleh para elit Bali seperti Wedagama Hanya akan membuat pembunuhan-pembunuhan, penyiksaan-penyiksaan dan pemerkosaan-pemerkosaan semakin menggila Itu dibuktikan dengan jatuhnya kurang lebih 80 ribu jiwa menurut perkiraan yang paling konservatif Guna menghentikan semua pembantaian tersebut, Gi menyerukan kepada Brikjen Sukertijo, Pangdam Udayana saat itu Untuk mengendalikan orang-orangnya dan memperlakukan aturan secara tegas dan tak pandang bulu Jika mereka bersalah adililah mereka dan hukum Tetapi yang tidak bersalah supaya dibebaskan Mereka adalah manusia punya istri, anak, orang tua dan sahabat yang mengharap-harapkannya Tulis Gi Terima kasih Terima kasih sudah menonton!